Pemirsa imbas dari pengerukan anak sungai Paritua pada tahun lalu membuat air tergenang di beberapa titik, tepatnya di jalan Kihajar Dewantara menuju perubahan permata hijau 4. Hal ini menjadi keluhan bagi warga sekitar maupun pengguna jalan. Berikut liputannya. Beginilah suasana genangan air di beberapa titik di jalan Kihajar Dewantara Paritua. Selain akibat hujan deras yang mengguyur kota Kuala Tunggal, banjir rop juga merupakan impas dari pengerukan anak sungai Paritua sehingga air meluap dan tidak dapat mengalir. Seperti diungkapkan Bella, warga sekitar, dirinya tinggal di pinggir jalan atau tepatnya di salah satu titik jalan yang tergenang air. Banjir ini sangat mengganggu dan lambat kering serta butuh proses cukup lama. Kejadian seperti ini telah terjadi sejak tahun 2023 lalu. Menurut Bella, hal ini diduka karena adanya pengerukan anak sungai. Jika hujan deras ditambah dengan banjir rop, maka tinggi air mencapai di bawah lutut orang dewasa. Bella berharap ada solusi dengan memperbanyak drainase atau saluran air, sehingga air dapat tersalurkan melalui drainase. Harapan kita kan mudahkanlah kalau bisa ini ditinggikan lagi lah jalan ini, bagaimana kami ini sudah masuk air di sini. Semenjak pengeruan parit sungai ini, parit sungai dalam tambah dalam air masuk. Daran nasi juga harus ada tidak sekitar sini untuk saluran airnya, pembuangan? Itulah, saluran airnya malah dibuatnya di situ. Yang ada ini keluar masuk di sini kan. Dibuatnya di tinggi di situ, malah nampak besar lagi air dari parit lapis. Ini masuk ke sini lagi. Ini berarti juga faktor habis pengerukan juga lah bu ya, kemarin itu ya, tambah dalam dah. Ini lama tak suruhnya bu? Kan ini lah berapa hari, ada seminggu. Hampir seminggu lah ya, ditambah hujan deras juga dah, ditambah dalam ya. Bapak dalam, ini kan sudah tuh, ini kan BTN tak? Iya. Tidak masuk alat-alat aku nih, material tuh ya, makanya jalannya merendah. Jadi nutup juga bu ya? Nutup, iya. Jadi rendah jalannya. Sementara itu, lurah patunas Usman mengatakan, jalan Kihajar Dewantara yang merupakan wilayahnya. Menyebut, di beberapa titik jalan Kihajar Dewantara, hingga menuju perumahan Permata Hijau 4, memang kerap terjadi banjir, terutama ketika hujan deras dan banjirop. Air yang datang merupakan luapan air dari anak sungai Paritua. Usman menuturkan, solusi jangka panjang jalan harus diregir beton dan dibuat torap atau perbanyak drenase, sehingga membuat luapan air dari anak sungai Paritua tidak tergenang. Perbaikan, apa tuh? Pengerukan sungai. Pengerukan sungai. Jadi air yang dari arah kuala itu masuk, sangat deras, lancar. Kalau dulu itu tidak pernah ada banjir, karena dangkal sungai-nya. Setelah ada pengerukan, pembersihan sungai, air sangat deras. menguap. Jadi warga juga memang baru tahun-tahun ini lagi merasakan. Salah satu untuk penambulan sementara, kemarin juga saya usul dengan PRT-nya, itu adanya penambulan sementara itu, pembuatan tanbur sementara, pasir dengan karung. Jadi pasir masukkan karung sementara. Untuk jangka panjang seperti apa? Untuk jangka panjang mungkin, nanti kita musawarakan dengan RT yang ada di situ, bagaimana kita ngajukan peninggian jalan, rincit beton, di mana mulai dari adanya banjir, dari depan KPD sampai depan LP Lama. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!